Wasid asal Oman, Ahmed Alkaf, membuat Presiden Joko Widodo dan publik sepak bola tanah air kesal dengan keputusan kontroversial di laga melawan Bahrain yang membuat 3 poin skuad Geruda melayang. Namun ternyata Alkaf memiliki rekam jejak yang cukup panjang dalam membuat keputusan-keputusan kontroversial. Kemenangan Timnas Indonesia yang sudah di depan mata sirna setelah Bahrain mampu mencetak gol penyeimbang di masa injury time babak kedua dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun momen gol tersebut menjadi sorotan karena dicetak Bahrain pada menit ke-99, jauh melebihi masa injuritan yang telah ditentukan yaitu selama 6 menit. Keputusan Wasid Ahmed Alkaf untuk memberikan tambahan waktu ekstra memuji cawan besar bagi Timnas Indonesia dan para pendukungnya termasuk Presiden Joko Widodo. Kalau boleh dibilang ya, gondok banget. Kenapa Pak gondok banget Pak? Ya gimana? Sudah 2-1, ya kan? Ada tambahan 6 menit, tapi sudah 9 menit. Belum diklui, belum dipunyikan. Dan pada detik terakhir... Sebelum gol tersebut tercipta, Wasid Ahmed Alkaf berkali-kali memberikan keputusan yang merugikan kubu Indonesia. Seperti yang satu ini. Selanjutnya pelanggaran berikut ini yang menguntungkan Bahrain. Dan juga yang ini, padahal posisi bola masih dalam keadaan 50-50. Puncaknya adalah memberikan kartu merah kepada manajer Timnas Indonesia yang dianggapnya melakukan protes keras. Kontroversi bukanlah hal baru bagi Ahmed Alkaf. Ia memiliki rekan berjag yang cukup panjang dalam membuat keputusan-keputusan kontroversial. Saat memimpin pertandingan Al Nasser kontra Alain pada leg kedua perempat final Liga Champion Asia 2004, ia mengeluarkan sebuah kari kuning dan satu kek pengerak. Jauh sebelumnya, Timnas Thailand juga pernah menjadi korban keputusan kontroversial Alkaf di Piala Asia U23 2020. Saat itu, ia memberikan penalti kepada Arab Saudi yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut setelah melihat Farah. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!